1. Pertarungan sebelumnya kit lawan kelompok bajak laut rambut merah berat sebelah Menurut Killer D-Bab 1076, pertarungan sebelumnya kelompok kit lawan kelompok bajak laut rambut merah sangat berat sebelah Begitu berat sebelah, malah, sampai mereka bahkan tidak sempat melihat sangs Kit pun kehilangan satu tangannya dalam konflik itu Situasi itu membuat ada dugaan, kalau yang membuat kit kehilangan satu tangan bahkan mungkin bukan sangs, melainkan anak buah sangs seperti Ben Beckman 2. Sekarang kit sudah menjadi lebih kuat Pestas kit tentunya sudah lebih kuat sekarang Dia sudah mengerahkan teknik-teknik awakeningnya untuk menyerang Big Mom di Onigashima Bahkan kit bersama Lau adalah yang mengalahkan Big Mom Nah, kemudian di bab 1064 kita sudah lihat Trafalgar Lau bisa memberi perlawanan menarik menghadapi Kurohige Situasi Onigashima tampaknya membuat Lau bertambah kuat Kemungkinan dalam situasi satu lawan satu, kit pun bisa mengejutkan sangs dengan teknik-teknik barunya Kekuatan kit bisa jadi sudah berkembang dibanding ketika ia melawan sangs pertama kali 3. Ada kemungkinan jika bertempur sekarang, kita akan diperlihatkan kekuatan sejati anak buah kit Sebelum Lau melawan Kurohige, anak buahnya terasa lemah Tapi ketika kelompok bajak laut hati menghadapi kelompok Kurohige, fans baru sadar mereka sebenarnya jago Kekuatan Sachi, Pinguin, Jinbar, dan Beppo disorot saat itu Situasi kit sekarang ini mirip Lau Dia bakal berurusan dengan salah satu Yonko Bisa jadi, Hit dan Wire, dua anak buah kit yang kurang disorot, akhirnya bisa dapat momen bersinar 4. Meski begitu, situasi kelompok kit sekarang memang buruk Dulu, kit mempersiapkan aliansi untuk melawan sangs Aliansi itu berujung batal karena Apo mengkhianatinya Dengan membocorkan lokasi pertemuan ke Kaido Dan kemudian Basil Hawkins menjadi anak buahnya Kaido Saat Kit mencapai L-Buff, dia datang tanpa aliansi Dia juga jelas datang tanpa Trafalgar Lau, sosok yang membantunya mengalahkan Big Mom Ini masalah besar, tentu saja, karena bajak laut rambut merah itu isinya penuh dengan petarung kuat Sudah begitu, yang akan dihadapi Kit bisa jadi bukan hanya sangs Dory dan Brogy, dua raksasa kuat yang pernah ditemui Luffy di Little Garden Sudah kembali ke L-Buff dan tampaknya siap membantu sangs Selain itu, ada juga kapal-kapal sekutunya sangs di sekitar L-Buff 5. Gimana Kit bisa menang? Kit adalah sosok yang mengalahkan Big Mom, sosok yang sangat dibenci oleh L-Buff Bakal unik kalau faktor tersebut akan membuat ada raksasa yang secara mengejutkan malah membantu Kit Saat ini Kit memang tidak diuntungkan Tapi jika raksasa selain Dory dan Brogy memutuskan membantunya Setidaknya situasinya akan membaik Misalnya, si Jarul, sosok yang dulu kehilangan rekannya Jorul, gara-gara Charlotte Linlin Jarul adalah sosok tua yang dihormati Jadi kalau dia membantu Kit, bisa jadi bakal ada raksasa yang mendukungnya juga Tentu saja, kalaupun Kit bisa memaksa sangs satu lawan satu Saya khawatir dia tetap dalam bahaya Sangs itu kuat banget soalnya Saya sih berpikir, Kit bisa saja mengejutkan sangs Sama seperti Lau bisa memberi perlawanan menarik menghadapi Kurohige Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa